Kasus sengketa tanah milik Maskur Anang dengan PT WKS kembali mencuak. Maskur Anang melalui pengacaranya Kamarudin Semanjuntak mempertanyakan kembali dugaan laporan pencemaran nama baik yang pernah dilaporkan ke Mapolda Jambi untuk menggugat PT WKS. Kamarudin Semanjuntak bersama timnya tiba di Mapolda Jambi pada Senin 12 September 2022 siang. Bersama klayernya Maskur Anang untuk menangani perkara sengketa lahan di kawasan Muaro Jambi yang berujung pada laporan pencemaran nama baik. Kamarudin mengatakan klayernya Maskur Anang pada tahun 2003 pernah dilaporkan dan ditahan atas kasus penyerobotan lahan seluas 2.000 hektare. Namun secara gugatan perdata hingga ke tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung, Maskur Anang dinyatakan bebas murdi dan tidak terbukti melakukan penyerobotan lahan. Setelah dinyatakan bebas murni, kliennya kemudian melapor balik ke Mapolda Jambi pada tahun 2019 lalu dan sampai saat ini belum ditindak lanjuti. Lebih lanjut pengacara kondang tersebut juga menyebut, dalam hal ini pihaknya melaporkan PT WKS tersebut dengan pasal 317, 318, pasal 242, junto pasal 310, KUHP pasal 556. Itu pernah dilaporkan oleh PT WKS ya, sehingga dia ditangkap, ditahan, dituduh dia menjual ya, menjual tanah padahal tidak ada menjual dan itu miliknya. Kemudian dia bebas murni di Mahkamah Agung berdasarkan keputusan PK. Karena sudah bebas murni, maka Pak Anang ini melapor balik, yaitu melaporkan dengan pasal 317, 318, yaitu persangkatan atau pengadilan palsu, junto memberi keterangan palsu di pengadilan itu melanggar pasal 242, dengan ancaman 7 tahun, karena perkara pidana ditambah 2 tahun diri, ancamannya 9 tahun. Sementara itu, Mas Kur Anang, Direktur Utama PT Rikkim Mas Jaya, berharap laporannya tersebut dapat segera ditindak lanjuti Polda Jambri. Saya secara melawan hukum, itulah saya minta bantuan pengecara saya agar menuntaskan masalah ini, karena kami sudah mendapatkan kemenangan di pengadilan negeri Jambi dalam perkara 51 tahun 2013, ternyata WKS one prestasi. Setelah itu, di dalam perkara 109 tahun 2019, kami mendapatkan 109 tahun 2017, kami mendapatkan WKS ternyata terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!